Halo semuanya, hari ini kita kedatangan tamu, ex-kapten tim Naskutsa Indonesia. Halo, saya Jailanila Janibi. Oke, halo bang, kenalin aku Cita dari Raftel Fem, divisi PUBG Mobile-nya. Hari ini, aku mau nanya nih, bang namanya tadi kayaknya agak susah gitu kan. Asalnya dari mana sih bang? Asalnya dari Papua sih. Oh, jauh dong bang, dari sini. Perantau berarti ya, Kejauhan Karta itu merantau ya. Udah nikah abang? Udah. Udah, alhamdulillah. Udah punya anak juga? Belum, lain lah biar cepat punya anak. Amin, amin, amin. Gini bang, aku mau nanya-nanya sedikit aja nih abang ya. Menurut abang nih, perkembangan futsal di Indonesia tuh sekarang kayak gimana sih bang? Kalau untuk perkembangan futsal sih sekarang, alhamdulillah cukup pesat ya. Kita lihat juga dari siaran TV nasional juga udah diliput, terus mulai berkembang lah futsal ke daerah-daerah. Dari peminatnya juga udah mulai banyak? Animo penontonnya cukup lumayan lah. Berarti udah, kalau futsal tuh udah banyak juga ya, turnamen-turnamen. Kalau futsal turnamen ya, kompetisi gitu? Kompetisi ya, ada. Ah gitu, oke. Terus regenerasi futsal itu di Indonesia gimana bang? Kalau untuk regenerasi futsal sih mungkin sampai sekarang masih kurang lah. Kita masih kurang banyak lah. Untuk bibit-bibitnya gitu? Ya, untuk bibitnya juga. Level kompetisinya juga. Masih belum banyak juga berarti ya. Oke, sebagai aktif nih emang aktif ya, masih aktif ya di futsal ini. Kompetisi RASC ini gimana sih bang? Kalau kompetisi RASC ini sih saya berharap mungkin berjenjang gitu. Terus, sekalian mungkin bisa menambah bibit-bibit futsal Indonesia untuk kedepannya lagi. Karena kompetisinya juga dari begini ya? Ya, kompetisinya level umur juga kan. SD, SMP, SMA, dan sederhajat gitu. Oke, terus tanggapan abang nih bang tentang produk kita nih Alga Series ini? Kalau untuk produk Alga Series sih, saya rasa untuk adik-adik yang usia dini sangat butuh asupan nutrisi yang lebih. Untuk menunjang aktivitas hari-harinya. Terus, alasan apa? Alasan abang nih tertarik gitu. Mau jadi duta RASC nih apa bang? Yang bikin tertarik? Kalau untuk alasan buat tertarik sih, yang pertama mungkin untuk memasyaratkan futsal. Terus, yang kedua sekalian untuk adik-adik nih sekalian untuk menjadi motivasi lah buat adik-adik yang akan berlaga di kompetisi ini. Untuk bisa berkembang gitu, berprestasi. Mungkin bisa membawa enam harum Indonesia juga di internasional gitu. Iya bang ya, bagus banget gitu kan. Nah, sekarang nih harapan abang nih untuk kompetisi RASC ini apa? Kalau harapan saya sih berjenjang ke depannya gitu. Terus, mungkin bisa tampil di kancah nasional dan internasional. Kan level umur juga ada, 16, 18. Ya, kenapa enggak kita bisa berprestasi lebih gitu. Iya kan, jadi adik-adik juga bisa ikut semua ya bang? Ya, buat adik-adik juga batu loncatan mereka lah buat berprestasi ke depannya gitu. Jadi, adik-adik gitu kan, kalau yang mau ikut bisa gitu kan bang? Kalau mau seperti abang juga, ajangnya. Jadi timnas gitu kan. Terus, pesan-pesan abang nih untuk masyarakat Indonesia. Sama untuk adik-adik juga yang nanti ikut kompetisi RASC ini. Kalau pesan-pesannya untuk adik-adiknya sih, paling persiapkan diri kalian, persiapkan tim kalian, latihan yang rutin. Semoga dapat berprestasi di turnamen ini gitu aja. Dan jangan lupa berdoa ya bang. Jangan lupa berdoa penting gitu. Oke, untuk adik-adik semua atau teman-teman semua yang nonton video ini. Jangan lupa kalau mau informasi lebih lanjutnya, bisa dikunjungin websitenya RASC di RASC.id. Terus kita juga ada aplikasinya di Playstore, bisa di-download. Di-search aja Raftel Alga Series. Jadi jangan lupa, karena kompetensinya seseru banget. Nggak cuma untuk senior aja ya bang ya. Jadi untuk adik-adik dari SD, SMP, SMA, sampai pesantren pun gitu kan. Adik-adik bisa ikut semuanya untuk rekopok sini. Ada yang kalian untuk berprestasi. Bener banget. Dan siapa tau dilirik ya bang ya, sama tim nasional ya gitu kan. Bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, lebih bagus lagi. Nah amin. Oke kalau gitu, sampai di sini aja. Terima kasih semuanya. Bye-bye.